Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra mempertanyakan surat pergantian antarwaktu Isnedi sebagai pimpinan DPRD Merangin. Pasalnya hingga tiga kali surat masuk belum juga direspon pihak DPRD Merangin. Posisi Isnedi sebagai wakil ketua DPRD Merangin terus digoyang. Apalagi Isnedi sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Pores Merangin dalam kasus dugaan korupsi mobil Pajiro Sport. Bahkan pihak Partai Gerindra telah tiga kali menyurati DPRD Merangin agar penggantian antarwaktu Isnedi sebagai wakil ketua DPRD Merangin segera diproses. Namun kenyataannya sejak surat pertama yang dikirim pada Januari lalu hingga surat ketiga yang dikirim awal September ini belum juga ada respon dari pihak DPRD Merangin. Dalam penggantian Isnedi sebagai wakil ketua DPRD Merangin surat tersebut selaku mentok di meja ketua DPRD Merangin. Hal ini membuat pihak DPC Partai Gerindra Merangin mempertanyakan surat yang telah mereka masukkan berkali-kali yang tidak diproses oleh pihak DPRD Merangin, di mana seharusnya penggantian anggota maupun unsur pimpinan DPRD Merangin adalah hak dan wewenang dari parpol. Jelas kami dari Kepartai Gerindra, khususnya DPRD, Kepupatan Merangin, itu sudah tiga kali dimasukkan surat ke DPRD. Sehingga surat yang masuk itu tidak ditindakan yukti. Ada apa? Itu yang kami pertanyakan. Sejauh ini tidak ada jawaban adem-adem saja. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Merangin, Asari Elwakas, juga telah menerima surat yang ketiga. Sedangkan surat keduanya tidak ditunjukkan ke BK untuk itu. BK akan konsultasi dengan pimpinan DPRD Merangin agar segera memproses surat dari Gerindra. Memang tadi ada staf kita kasih tahu, ada surat dari DPC Gerindra mempertanyakan kembali surat mereka yang masuk beberapa bulan berakhir tentang pertukaran antar waktu pimpinan DPRD dari Praksi Gerindra.